Kitab Yesaya, Pasal 65 Semua orang akan belajar tentang Allah. Aku telah menolong orang yang tidak minta nasihat kepadaku. Mereka yang menemui aku tidak mencari aku. Aku berkata kepada bangsa yang tidak memakai namaku. Aku mengatakan, aku di sini, aku di sini. Aku berdiri siap menerima mereka yang berbalik melawan aku. Aku telah menunggu mereka untuk datang kepadaku. Tetapi mereka tetap saja melakukan kehendaknya. Dan itulah yang salah. Mereka tetap melakukan hal-hal itu justru di hadapanku yang membuat aku marah. Mereka memberikan persembahan dan membakar kemenyan di kebunnya sendiri. Mereka duduk di tengah-tengah anggur sambil menunggu pesan dari orang mati. Mereka makan makanan babi dan kualinya penuh dengan sup yang terbuat dari makanan najis. Mereka mengatakan kepada yang lain, Jangan dekat kepadaku. Jangan sentuh aku karena aku kudus. Mereka seperti asap pada mataku dan apinya terus menyalah. Israel harus dihukum. Lihatlah, surat ini berisi daftar semua dosamu. Itulah kuitansi yang harus kamu bayar. Aku tidak akan diam hingga aku membayarnya. Dan aku akan membayarnya dengan menghukum kamu. Aku, Tuhan, melakukan itu karena dosamu dan dosa nenek moyangmu. Mereka melakukan dosa ketika mereka membakar kemenyan di gunung-gunung. Mereka mempermalukan aku di atas bukit-bukit dan aku pertama menghukum mereka. Tuhan berkata, Apabila ada anggur baru, padatan dan anggur, orang memeras anggur itu. Tetapi mereka tidak membinasakan anggur itu seluruhnya. Mereka melakukannya karena anggur masih dapat dipakai. Aku melakukan hal yang sama terhadap hambaku. Aku tidak akan membinasakan mereka seluruhnya. Aku memelihara beberapa orang dari Yaakub. Jadi, orang Yehuda akan menerima gunung-gunungku. Aku memilih orang yang akan menerima tanah. Hambaku akan tinggal di sana. Kemudian, lembah Saron menjadi padang rumput untuk ternak. Lembah Akor menjadi tempat untuk kawanan domba beristirahat. Semuanya akan menjadi milik umatku bagi orang yang datang minta tolong kepadaku. Kamu umat meninggalkan Tuhan Allah. Kamu akan dihukum. Kamu melupakan gunungku yang kudus. Kamu mulai menyembah keuntungan. Kamu merayakan pesta untuk nasib. Aku telah memutuskan yang akan terjadi padamu. Kamu akan dibunuh dengan pedang. Kamu dibunuh karena aku memanggil kamu. Dan kamu tidak menjawab aku. Aku berkata kepadamu. Dan kamu tidak mau mendengarkan. Kamu melakukan yang kukatakan jahat. Kamu memilih melakukan yang tidak kusukai. Jadi, Tuhan Allah ku mengatakan hal ini. Hambaku akan makan. Tetapi, kamu orang jahat. Lapar. Hambaku akan minum. Tetapi, kamu orang jahat. Haus. Hambaku akan berbahagia. Tetapi, kamu orang jahat. Malu. Hambaku akan berbahagia dengan sukacita. Tetapi, kamu orang jahat. Menangis dengan sedih. Rohmu akan patah semangat. Dan kamu sangat sedih. Namamu seperti kutukan kepada hamba pilihanku. Tuhan Allah akan membunuh kamu dan kemudian memanggil hambanya dengan nama baru. Katanya, orang meminta berkat dari bumi. Tetapi, pada masa depan mereka meminta berkat dari Allah yang setia. Orang percaya pada kuasa bumi sekarang apabila mereka membuat perjanjian. Tetapi, pada masa depan mereka percaya pada Allah yang setia. Itulah sebabnya. Kesulitan pada masa lampau akan dilupakan semuanya. Mereka akan tersembunyi dari pandanganku. Zaman baru akan datang. Aku menciptakan langit baru dan bumi baru. Kesulitan masa lalu akan dilupakan. Tidak ada orang yang mengingatnya. Umatku akan berbahagia. Mereka bersukacita selama-lamanya atas yang kulakukan. Aku membuat Yerusalem penuh dengan sukacita. Dan aku membuat umatnya senang. Kemudian aku bersukacita dengan Yerusalem. Aku berbahagia dengan umatku. Di kota itu tidak pernah lagi ada yang menangis dan kesedihan. Di kota itu tidak pernah ada bayi yang hidup hanya beberapa hari. Dan setiap orang yang lebih tua akan hidup lebih lama lagi. Orang yang hidup seratus tahun akan disebut muda. Dan orang menganggap seseorang terkutuk jika tidak hidup seratus tahun. Di kota itu, barang siapa membangun rumah akan tinggal di sana. Barang siapa mempunyai kebun anggur akan makan buah anggur dari kebun itu. Tidak pernah lagi ada orang membangun rumah dan orang lain mendiaminya. Tidak pernah lagi ada orang menanami kebun dan yang lain makan buahnya. Umatku akan hidup seumur pohon. Umat pilihanku menikmati pekerjaan yang dilakukannya. Tidak pernah lagi perempuan menderita melahirkan mempunyai bayi yang mati. Perempuan tidak akan takut melahirkan. Aku, Tuhan, memberkati semua umatku dan anak-anaknya. Aku menjawab mereka sebelum mereka minta tolong. Aku menolong mereka sebelum mereka selesai meminta. Serigala dan anak domba makan bersama-sama. Singa makan rumput kering seperti sapi. Ular hanya makan debu. Ular tidak akan melukai atau saling membinasakan di gunungku yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih telah menonton!